Yang gue inget gue sedih, gue sedih, gue gak mau maju, gue gak mau berkira ke depan, gue gak mau ngapa-ngapain, gue cuma mau ikut lokap gue. lo pernah gak sih ada dalam titik terendah dalam hidup lo? titik terendah? titik terendah gua titik terendah? belum ada sampe sekarang banyak.. wahduhoh.. nih nangis gue bentar lagi nih kayak gini gue sendiri sih.. pernah? kalo titik terendah hidup gue mungkin waktu nyokap gue meninggal sih, karena posisinya gue deket banget sama nyokap gue, itu gue apa apa nyokap apa nyokap apa nyokap apa nyokap gitu.. jadi.. pukulan berat banget sih.. cuman tuh nyokap gue pinter satu tahun sebelum dia meninggal pas dirasa kecakitan gitu dia pindah ke rumah keluarganya yang di.. Bandung bilangnya untuk mencari kayak lebih enak suasana gitu-gitu cuman disitu ternyata gue akhirnya tau kalo dia membiasakan supaya gue gak ada dia sebulan sekali sebulan sekali gak taunya ya ternyata emang itu treatment dia ke gue supaya gue bisa gak terlalu manja sama dia gitu untungnya tahun itu gue tahun baruan dirumah tahun baruan sama keluarga gue terus katanya yaudahlah gak usah kemana-mana lah adek gitu emm dirumah aja mending sholat katanya minta supaya tahun ini lebih lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya gue dengerin dong gue sama nyokap juga dan gue gak punya kamar sendiri, gue masih tidurnya sama nyokap juga saat itu dan emang emm nyokap itu butuh sosok anak-anaknya gitu di deket ya and then setengah tiga gue masih bangun terus tiba-tiba gue ketiduran sebentar aja jam 3 tiba-tiba pas subuh jam 5 pagi kakak gue teriak kenceng buat adek kalah bangun semuanya bangun udah nemuin nyokap gue berbusa terus gue kayak gue gak bisa, gue gak bisa nangis juga sekarang kayak kayak cuman bisa nyesek walet kayak gue kehilangan satu-satunya hal yang paling berharga gitu di hidup gue gue ngerasa gak mampu untuk bangkit lagi disitu dan gue ngerasa kayak udah nothing to lose aja kalo misalnya gue udah gak ada disitu karena nyokap gue juga udah gak ada kayak gitu terus makanya kenapa ketika orang nanya kejawaban sml lo kayak gimana? gue gak inget karena gue inget gue sedih doang gitu loh gue gak inget sama sekali yang gue inget gue sedih gue sedih, gue gak mau maju gue gak mau berkira ke depan gue gak mau ngapa-ngapain gue cuma mau ikut tokap gue gitu jadi kayak tapi yaa ada masanya gue naik lagi tapi untuk masa itu gue tau gue udah gak bisa kemana-mana lagi jadi kalo gue gak sampe jadi anak yang baik dan sukses what my mom will be iyaa kalo dibilang gue mau nuker apapun yang ada di hidup gue sekarang buat dia hidup lagi mau gitu loh cuman semua udah ada jalannya jadi menurut gue sekarang gue bisa buktiin dari sini kalo gue gak ngecewain dia aja kedepannya juga mungkin ada cerita lain? kehilangan orang tua sih kehilangan orang tua masuk ke masak jiwa karena narkoba dua hal itu yang mengubah hidup gue kayak gue bener-bener di titik terendah tuh disitu sih waktu itu bokap nyokap gue lagi berantem dan emang disitu keluarga kondisi gue lagi gak baik banget secara apa yaa hubungan keluarga dan segi ekonomi dari keluarga gue juga lagi gak bagus gitu jadi kayak menurut gue sih tuh for me it's the most kayak titik paling terendah di hidup gue sih jadi intinya yang ngidupin ya nyokap gue dan gue dan disitu gue udah kerja ya gimana sih kalo misalkan sesama pasangan suami istri ibaratnya istri kan harus diayomi sama suami gitu kan ibaratnya harus ilinefkain lah sebagai kepala rumah tangga nah disitu posisinya kayak kebalik yaudah disitu nyokap gue mungkin lagi di masa yang sulit juga akhirnya berantem parah bokap gue juga mungkin lagi stress karena gak dapet-dapet kerjaan juga mungkin pada saat itu terus mereka ribut pecah tuh rumah langsung gue ditelpon sama nyokap gue kayaknya mama gak kuat ya sama apa-apa nah disitu gue hancur itu akan kerekam sampe nanti sih pastinya terus gue ngerasa anjir tuh itu titik terendah dalam hidup gue sih ngeliat nyokap gue kayak berjuang sendiri kayak gitu terus gue kayak sekolah gue hancur semuanya hancur terus gue gak tau jalan keluarnya gimana karena disitu gue juga gak ada temen curhat samsek kayak semuanya dipendam sendiri itu dalam waktu 3 apa 4 hari gue turun 6 kilo karena gue bener-bener stress banget stress yang bener-bener stress banget skripsi gue gak lancar keluarga gue bermasalah adik gue juga bermasalah dan hubungan gue juga gue ditinggalin gitu waktu itu pada waktu itu jadi gue ngerasa kayak kayaknya gue udah gak sanggup deh gue udah gak bisa bangkit kayaknya gue pernah sempet berfikiran untuk apa gue udahan aja ya i mean with my life sebenernya gak gimana-gimana sih maksudnya nyokap bokap gue gak yang sampe sekarang masih berantem kayak gitu gak cuman ya kadang gue iri aja gitu loh sama kayak keluarga tuh baik-baik aja maksudnya ya walaupun di luar baik-baik gue sangat-sangat yakin juga ada sesuatu hal gitu loh maksudnya gak bakal berjalan mulus cuman at least kayak mereka tuh saling kayak ngingetin gitu-gitu kayak diperhatiin terus kayak sebenernya hal-hal kecil kayak sebenernya gue jarang banget kayak pagi-pagi kalo mau makan apa kayak nanti gue buka buatin gitu-gitu kayak gue udah jarang banget sih sekarang cuman makin kesini gue sadar kalo misalnya mau se-ijo-ijo-nya tetangga pasti ada ada kotorannya juga jadi gue kayak kayak keluar mulu terus gue yang kayak disuruh pelan jam berapa gue pelan jam berapa terus kayak pokoknya gak mau dengerin dan disitu gue kayak biasanya gue akrab tanah kakak gue dan disitu kayak kakak gue jadi kayak kayak gue di kamar dia ngomongin gue di ruang tamu kayak dia tuh kayak gue sakit hati aja disitu kayak kenapa bisa-bisa dia ngomongin gue kayak ngomongin gue kayak gitu gitu kan terus gue disitu kayak ngerasa kayak gue bener-bener pengennya keluar mulu gara-gara gue kayak dirumahnya tuh gue ngerasa kayak dipenjara gitu yang gue cari ya angetnya keluarga kan cuman disitu gue malah yang kayak dimaki-maki gitu sama nyokap sampe lu kayak anjing lu bangsat lu anak gak guna anak duraka lu gabisa ngasin apa-apa buat gua di itu-gituin itu faktab sih gue umurnya umur gue jadi segini gue udah tau dimana sisi baik gue dimana sisi jahat gue yang bisa gue hindarin gitu gue masih sering ngerasa kayak gitu kok kayak gue merasa gue bukan apa-apa gue gabisa apa-apa lu pernah ngasih ada dalam titik terendah dalam hidup lu? wah pernah banget sih ini semua orang pernah ya apa titik terendah dalam hidup lu? pernah waktu gue masih jamannya menangkos tapi balik lagi soal kayak cowok percowokan gitu deh dengan trauma di diri gua yang bahkan gua didominasi oleh trauma gua diri gua disetir gitu ditambah lagi gua disaat gua ga punya rumah gua punya rumah itu cowok gitu kan jadi lu punya rumah baru tapi rumah barunya tuh berantakan terus lu ngejalaninnya nyaman tapi ya lu sebenernya goblok gitu terus gue kerja di PHK diludahin mungkin yang kayak gitu-gitu sampe kayak bener-bener abusive gitu lah hanya karena kita biasanya bareng nih tiba-tiba dia bener-bener kayak pergi dari hidup gue bener-bener yang kayak kita 24 per 7 tuh bisa bareng-bareng terus dia pergi jadi itu gua harus kayak ngulang lagi kebiasaan-kebiasaan gue karena gua tuh punya apa jadi gua punya ekspektasi lebih sama seseorang salahnya sih disitu terus ketika ga sesuai sama ekspetasi itu tuh jatuhnya tuh berdua pendalem ke jurang yang bikin gua jadinya down terus sampe kayak mental gua kemana-mana lah karir gua pada sahabat jaman itu kayak makin menurun juga jadi gua bingung alihinya kemana dan gua larinya ke pertemanan yang tidak benar akhirnya gua mulai mengkonsumsi alkohol dan segala macem menurut gua itu yang paling buruk disitu gua suka suka sedih kayak kenapa sih gua jadi kayak gini dulu padahal pas SMA gua juara umum tapi kenapa gua kuliah jadi gini gitu loh terus gua mau cerita juga udah gabisa apalagi pas pandemi dirumah doang gaada gaada yang gua bisa ceritain terus yaudah gua di kamar sendiri kesehariannya nangis palingan mana manjing gua doang gua ngerasainnya gua down banget kayak ga tau harus ngapain tapi gua tau kalo misal gua ngapa-ngapain dan gua ngancurin hidup gua sendiri ga gaada gunanya jadi ya gua mau ga mau harus bangkit walaupun kadang masih sedih tapi ya itu emang harus dilewatin gitu itu langkah jauh untuk menjadi dewasa karena gua belajar mencintai orang dan menerima kepribadiannya dia gitu loh ya gua takut gua nanti juga gitu soalnya gua kayak sejauh ini pengennya HTS sih kadang kayak kalo pas lagi udah deket terus kayak takut abis itu gua tinggalin cowoknya makanya gua banyaknya HTS karena menurut gua kalo HTS tuh kayak kitanya kan bebas tuh jadi kalo kayak mau pergi gitu ya udah gitu bukan kayak kan gua sama lu bukan siapa-siapa titik terendah gua itu kemarin tiba-tiba my boss tell me i got fired jadi gua dipecat gitu bayangin dong gua udah i don't have degree terus gua dapet my dream job di bangkok yang menurut gua itu kayak wow it's just a miracle gitu loh bisa kayak lu tinggal di luar tanpa degree lo bisa bawahan lo langsung banyak kerja it's really like my dream 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 job gitu dan i was a buyer padahal gua designer tapi gua diterima jadi buyer disitu jadi gua sangat suka pekerjaan gue tapi gua disuruh pilih sama bokap lu pulang ke Jakarta gara-gara covid or you stay there dan bokap gua nangis ya of course which is my dad tapi ternyata at that same time gua dipecat jadi kayak yahh gua jadi gapunya tujuan hidup aja gua jadi pointless dan itu lumayan ngurah sih bikin gua lumayan sedih karena udah nyawa-nyawa nyari duit cuman akhir-akhirnya gabisa gua nikmati gitu dengan hasil semua juripaya gua saldo gua gua inget waktu itu masih 37 ribu 37 ribu ah yaudah lah masih bisa makan yang gua beli rokok kontol supaya gua bisa nongkrong keliatan oke oke aja di depan temen gue makan mah bisa nanti-nanti aja gitu maksudnya kayak disitu merupakan kayak gua gak tau tapi itu kayak lowest point of my life udah gua gak ada gak ada apa-apa yang kayak anjir gua harus gimana nih gua harus bayar kosan dan gua sampe upang sana sini kayak gitu-gitu terus tapi akhirnya karna ya Tuhan baik jadi kayak tetep ada nih job job kecil 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 gua inget banget waktu itu salah satu perusahaan terbesar di PH production house yang besar di industri film ini gitu gua masih inget banget mukanya dan dia seorang casting director gua abis selesai casting dia teriakin gue dari kayak lo gini dari belakang kamera gitu dia bilang acting lu buruk dia teriak gitu udah mendingan lu ga usah jadi aktor gua bener-bener disaat itu gua bener-bener stress banget ga punya pemasukan tapi ya itulah yang tadi gua bilang biasanya gua kalo direndahkan gua pasti nyari cara gitu yaudah akhirnya gua fokus 910 dan efeknya adalah gua banyak main film kaciyah cuman abis itu tetep gua selalu inget pas gua mau mulai gitu ya gua selalu bilang ke diri gua gitu nyerah bukan pilihan gitu karna gua tau gua lebih dari mereka semua bukannya sombong tapi gua yakin dan percaya karna ga ada orang yang menganggap dirinya at certain level untuk nginjek-nginjek orang pastinya mau nginjek untuk ke tempat yang lebih tinggi karna kan kalo nginjek orang dibawah berdirinya tetep sama kalo nginjek orang yang diatas lebih tinggi dikit gitu kakinya keatas kan gitu semua hidup gua itu gua jarang banget kayak punya quality time sama bokap gua jadi waktu gua pas gua tinggalnya di siantar bokap gua tuh kerja di bukan baru jadi setahun sekali baru pulang dan cuma 4 hari terus sampe gua kelas 4 yaudah gua belum sempet ketemu dia lagi terus gua dapet kamar dia meninggal dan ternyata tuh cukup berat ya kayak apa ya tumbuh dengan ya misalnya kekurangan sosok beliau gitu susah sih karna aku tuh anak paling kecil dan paling deket sama bokap jadi kayak makin berasa aja sih gitu bener-bener gua ngedown banget disitu waktu itu bokap gua sakit dan kayak serangan jantung kan jadi kayak udak digdukser banget bener-bener kayak aduh gua ngedownnya parah sih jadi kayak gua kehilangan temen kehilangan kayak kredibilitasi kerjaan gua gua and ini gua kehilangan bokap gua kehilangan semuanya menjadi tamparan yang hebat ya dan di 2020 sih yang gue itu sempet kayak kejang hebat gitu sekitar 5 jam and that is so crazy ketika gue baru tidur jam 4 gue dibangunin dengan dadakan jam setengah 7 dia bilang eyang kejang dan gua liat saat itu ya eyang gue kejang dari setengah 7 udah no tau sampe jam 8 setengah 12 terus apa ya tamparan hebat aja sih ketika gue ee melihat salah satu orang yang sangat berharga di hidup gue mengalami ujian ujian dari Tuhan seperti itu kayak it's hard dan apa ditambah kayak lagi pandemi gitu kan gitu sih titik terendah dalam hidup gue pada saat tahun 2015 itu nyokap gua nyokap gua kayak nyokap gua istilahnya bangkrut lah usahanya terus gua harus nemenin nyokap gua kayak itu bener-bener yang bener-bener yang ya kalo rumah gitu masih ada cuma kayak itu uang as as in cash itu bener-bener kayak dari hari ke hari yang 50 ribu 50 ribu terus gua harus minjem ke nyokap gua minta gua minjem ke temen gua terus nyokap gua juga minjem ke temennya terus kayak disitu juga ada kayak semacam debt collector gitu yang datengin gua datengin rumah gua dan itu gua kayak ngerasa lowest point gua dimana gua kayak ah tahini anjing soalnya maksudnya kayak gua ngerasa dulu gua gapernah ngerasain kayak gini tiba-tiba dalam kurun waktu kayak setahun gitu harus kayak gitu menurut gua itu titik terendah kita karena dulu waktu di komplek dulu bokap di BUMN gitu ya ada aja rezekinya begitu pindah ke Bandung mau beli apa susah beli apa susah tuh kayak dari kebiasaan yang menyenangkan jadi tiba-tiba gak bisa semua itu salah satu titik terendah gua sih dan apalagi gua asma di tempat yang emang ternama gitu yang emang burju lah kacarnya emang lu dijemput pulang pergi naik mobil kalo lu naik motor ya pasti kayak gak tau sih mungkin tuh emang feeling aja kali ya mungkin orang lain gak ngerasa kayak gitu tapi gua nya aja mungkin yang over feeling kali ya sampe gua bingung buat makan apa gitu bahkan keluarga gua empat yang lain ya nih mama papa kakak kakak gua dua itu gak makan guys cuma gua doang yang makan dan makannya itu pake nasi dan garam itu gua pernah ngerasain gua pernah di titik waktu gua kerja kantor waktu gua makan siang gua cuma punya duit 5.000 di tas gua dan gua lama gajian yang gua lakukan adalah gua beli nasi 5.000 di warteg terus gua balik ke kantor gua dan gua ngambil kayak ciki-cikian gitu yang mana itu adalah oleh-oleh dari temen gua yang dari luar negeri ditaruh di toples gua ambil gua taruh di tisu gua diem-diem banget ambilnya gua taruh di pantry jadi gua cuma makan nasi sama ciki gitu gua pernah mengalami itu dalam hidup gua jadi gua bener-bener tau betapa uang itu harus dihargai betapa lu harus menghargai pekerjaan lu itu sebuah titik dimana gua lumayan bisa melihat kehidupan lebih real lebih nyata gara-gara kejadian itu it's real guys gua punya gua percaya kalo semua orang tuh pasti akan mengalami hal itu bakal ngalamin bangkrut bakal ngalamin bangkit lagi itu semua pasti berproses gitu loh kalo menurut gua disitu gua jadi tau kayak gua harus dapetin duit sendiri dan di kuliah kayak gua mulai jualan buku lah jualan baju lah dan kayak gua ngerasa kalo misalkan itu ga kejadian mungkin gua akan terus jadi spoilt dan ga jelas aja dan disitu juga i learn learn about insecurities learn about my imperfection and everything i secara love myself sekarang gua yakin ketika gua ada di titik terendah hidup gua berarti gua akan membuat sebuah letupan yang lebih tinggi lagi karena ketika kita jatoh itu tuh kita bounce bukan kita ter.. ter.. terpuruk gitu tapi ketika kita jatoh kita bounce back semakin dalam kita jatoh semakin tinggi kita akan bangkit jadi buat lu semuanya nikmatin titik terendah lu supaya tau bahagia nantinya apa terpikar